Pemirsa Polres, Sengawi, Jawa Timur mengungkap kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan tertutup jerami di kandang sapi. Polisi menduga pelakunya adalah kekasih korban, namun pelaku justru tewas bunuh diri satu hari setelah jasad korban ditemukan. Haru mengiringi proses pemakaman seorang warga desa Ngompro yang ditemukan mengenaskan di kandang sapi hari minggu kemarin. Ayah korban pingsan karena tidak kuasa menahan duka. Jasad perempuan 30 tahun ini ditemukan setabtu pagi tertutup jerami dan ban bekas di belakang kandang sapi milik pria berinisial KD. Di tubuh korban ditemukan sejumlah luka bekas penganiayaan. Identitas korban terungkap dari data Inavis Portable System milik kepolisian. Namun selang satu hari kemudian, KD yang diduga berlaku pembunuhan ditemukan tewas akibat bunuh diri hari minggu kemarin Waduk Pondok Desa Gandongawi. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi menunggu peristiwa tragis ini dilatari permasalahan asmara. Dari hasil penyelidikan kita, yang kita temukan korban adalah suari Yatmini, umur di korban tahun, alamat serinan panggur. Dari ukuran saksi yang kita peroleh terang dari mereka semua, dari saksi yang ada, juga kita periksa, juga olah TKP, hasil olah TKP mengarah kepada yang kantor berdiri. Motifnya dugaan sementara? Dugaan sementara, motifnya terkait asmar. Sementara dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti sepeda motor milik pelaku. Inam Tohari, Ngawi, Jawa Timur.